Tiba-tiba aja adik via itu hilang di jam 3 subuh ya ini tuh kita lagi nyari dan itu Abi lagi santai-santai banget karena dia tuh bilang gak bakalan kemana itu adik via karena disini tuh semuanya aman dan gak akan kemana-mana tapi sebagai seorang ibu ya namanya juga mama kalau anaknya itu hilang sebentar aja mikirnya udah macem-macem itu dicariin dari belakang sampai di depan sampai dicek sandalnya pun masih gak ada dan ini dicari ini kira-kira kemana ya takutnya itu bukannya kemana takutnya dia itu ketepat yang gak seharusnya dia datengin eh tiba-tiba dia itu nongol kayak gitu sambil ya namanya juga anak baru bangun tidur ya dia itu kayaknya kebingungan gitu dan tau-taunya dateng aja tuh kucing bisa jadi dia itu main kucing ya terus aku kasih isyarat untuk masuk gitu tapi dia itu masih aja melangak melongo gitu garuk-garuk gitu ya namanya juga baru bangun tidur jadi kayaknya masih bingung gitu jadi sekalian aku ajak dia sambil aku tarik dikit gitu tapi ya namanya juga anak-anak dia itu kayaknya gak nyadar ya kalau ini tuh masih jam 3 subuh dan itu lagi ada santri-santri di musholah depan itu mereka itu lagi sholat subuh gitu eh kok sholat subuh sholat tengah malam sholat tahajud gitu ya dan alhamdulillah ini adik via sudah nyampe tapi ya gitu deh dia itu masih pelangak pelongo aku nanyain via itu kemana aku ikut abi oh pantesan abinya tadi itu ngambil medicom di mobil eh gak tahunya adik via itu ternyata ngikut di belakangnya dan tiba-tiba ya gitu deh adik via kehilangan jejak abinya dan udah dia tuh langsung kemusholah katanya untungnya dari apa-apain disana gitu ya hmm namanya juga adik via dan lanjut disini aku itu lagi mau buat untuk sahur sahur kita puasa zul hijah ya bentar lagi kan mau sholat idulat ah eh kok sholat idulat lah ngomongnya blibet ya mohon maaf bentar lagi kan mau idulat hai ya jadi disini kita lagi puasa bareng dan alhamdulillah disini juga kita nyiapin medicom yang udah kemarin kita pake yang waktu di rushaifah jadi disini tinggal di terusin deh dan ini dia kegiatan emak-emak pasangan sahur ya alhamdulillah disini aku lagi fit banget karena memang istirahatnya cukup banget dan juga gak terlalu capek jadi ya gitu jadi fresh untuk gak lakuin semua tapi kalau aku memang bener-bener lagi capek atau memang udah gak bisa ngapa-ngapain ya abis sih ya gak handle semuanya sahurnya itu simple doang tadi tuh kita sudah beli bakso jadi tinggal angetin doang kemudian ada telur kita tuh tinggal goreng aja karena disini tuh juga kemarin tuh ada garam eh gak taunya pas saat kita mau coplokin telur ternyata gak ada garam tapi gak masalah kita itu masih punya sambal bekas lalapan eh kok bekas lalapan sih sambal lalapan anak-anak gitu ya aku simpen jadi ini tinggal angetin doang dan lanjut ini mau ngangetin juga untuk lalapan tahu timpenya abis yang tadi sudah dibeli ini adik via berhubung dia tuh bangun yaudah deh kita ajak makan ternyata adik via tuh makan telurnya itu sama gula ya begitu adik via ya itu aku suruh nambah nasi dia tuh gak malu dan ini dia menu sarapan kita sarapan sahur di pagi hari kita ini tuh bakalan kita makan secukupnya dan dilanjutkan nanti pas saat pagi sarapan anak-anak ya dan ini momen-momen adik via lagi sahur bersama kita uh via sendiri pintar wah di kursinya mau pondok ya eh emang 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 yang banyak ya pintar emang yang banyak ya pintar lah ngapain sih adik via ke kamar abangnya tiba-tiba dia tuh balik lagi ke dalam dan tahu-tahu dia tuh cerita kalau dia itu ngebangunin abangnya untuk ikutan sahur berumah siapa sahur abang haki abang surik suruh sahur juga enggak abangnya bubuk enggak apa-apa nanti maafnya belakangan iya 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 sahur iya sahur kan iya iya pintar kan sahur iya 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 maaf aya maaf sudah jangan dibangunin lagi abangnya jangan dibangunin lagi biar nanti abangnya sahur belakangan maaf ya iya Jadi begitu ya adik Fia itu benar-benar Gimana gitu kayaknya ngerasa Kekurangan gitu kalau misalnya abangnya Gak ikutan sahur Dan tiba-tiba setelah makan itu adik Fia langsung Tidur mungkin kecapean dan ini Aku mau ngebangunin abang-abang untuk Sholat dulu sholat subuh Jadi dia itu langsung untuk kita Bangunin Tadi adiknya sahur tuh Tidak apa sahur Iya Ayo abangnya sahur Ada abang kalah Pas Tidak apa Tidak apa berarti kalau sangat abisnya datang lah abis udah cantik hei dengerin umi gak boleh naik-naik denger ngaji denger duduk gak boleh minta kuinya temen denger nanti pulang dengerin dan ini sudah jam 5 lewat seperempat kurang lebih jam setengah 6 kurang 5 gitu kita itu mau ngaji dulu ini ngaji Quran seperti biasa di subuh hari kita itu rutinitas di malang ini yang ngajinya seperti ini jadi pas subuh itu kita itu harus ngaji di aula dan itu adek via bangun katanya mau ikut ngaji padahal itu aku sudah biarin untuk tidur eh tau-taunya dia itu bangun sendiri tapi gak apa-apa yaudah deh ayo kita langsung mandiin dan langsung kita gantiin baju dan cus kita kasih arahan dulu supaya adek via itu gak lompat-lompat gak naik-naik dan macem-macem yang bikin kegaduhan di tempat aula nantinya dan lanjut lagi disini kita itu mau ngaji dulu sampai nanti jam setengah 7 pagi dan ini dia sesuatu saat pengajian ini tuh di bagian cewek untuk cewek itu aula atas dan aula bawah itu bener-bener full dan untuk cowok itu di aula bawah aja dan juga di bagian musola anak pondok jadi disini tuh semua orang umum juga bisa ngaji dan tentunya untuk anak pondok putra dan putri juga tentunya wajib ngaji di pada saat pagi ini ini tuh betul ilai kawah ini minan muslim peneran kubus ya Allah tubuh di cincin ajik kohak marah kubus ya Allah mongkohona kono pesilang kohak ilam nora kono susah mongkohi kua alhamdulillah alhamdulillah ini sudah selesai lanjut ini mau ngebangunin abang-abang untuk sarapan dan lanjut kita mau prepare untuk balik lagi ya nah disini kita itu kemalang itu dalam rangka untuk sebagai apa ya izin dan juga sekaligus memberitahuan tentang biasiswanya abang haki yang seperti teman-teman tahu yang mungkin ngikutin kita dari awal kita itu memang untuk melangkah sesuatu itu memang kita itu ada rembukan khusus untuk guru kita gitu ya jadi guru kita yang biasa kita sebut dengan bu ya disini ya kita itu apa ya tanpa ridonya itu kita itu gak bisa ngapa-ngapain gitu jadi mau gak mau ya kita mau melangkah kemanapun kita tetap minta persetujuan dan juga keridoan dari guru kita nah disini pagi-pagi aku itu langsung bersih-bersih dan persiapan tentunya untuk balik dan awal niat kita mau untuk jenguk ke belitar mau lihat situasi disana itu gimana pondoknya gimana itu kita hurungkan berhubung karena memang bu ya tidak mengizinkan untuk di belitar jadi disini kita tuh benar-benar ya sedikit lega lah ya karena memang untuk biasiswa di belitar itu memang bagus sih bagus cuman secara pribadi aku sendiri tuh merasa kayaknya gimana gitu ya kayaknya sedikit ada gimana gitu berat hati gitu ya beratnya tuh gak ngerti dari segi apa cuman dari segi untuk kemudahan kita untuk jenguk anak nantinya karena kan ada di gersi dan juga ada di belitar jadi itu harus benar-benar ngambil apa sih ya ngambil rencana yang benar gitu supaya gak terlalu bentrok sama tempat kerjanya pak suami karena kan pak suami juga kerjanya tuh juga ada jadwalnya jadi gimana caranya supaya bisa mesinkronkan itu kemudian belum lagi dengan mungkin biaya juga sedikit terbantukan cuman kalau lagi tambahan perjalanan lagi dari sumenap gersik dan juga belitar otomatis kan juga ada tambahan biaya lainnya gitu ya dan juga dan lain-lainnya tapi alhamdulillah dengan jawaban buya yang memang wih sudah digersik aja gak usah pindah-pindah digersik aja sampai selesai wih tuntas disitu gitu ya itu tuh benar-benar bikin ya alhamdulillah cuman sedikit agak ada kecewanya juga karena program biaya siswa gitu ya tanpa biaya kayaknya melayang gitu aja gitu ya tapi buya negesikin ya wih lah rejekinya kalian itu sudah ada masing-masing sudah ditulis jadi gak usah khawatir sama rejeki gitu wih untuk biaya siswanya wih jangan dulu udah digersik aja dulu dipusat aja udah selesai gitu ya dan juga ya alhamdulillah sih ya itu tuh solusi yang kayaknya terbaik untuk kita semua dan gak terasa juga kita itu sudah nyampe juga di sumeneb di bangkalan sumeneb ini kita tuh langsung belanja nasi bebek untuk bagi-bagi ke saudara dan keluarga kita sebagai rasa syukur karena abang haki sudah lulus SD tanpa ada hambatan dan juga dilancarkan dan next ini kita mau konsultasi lanjutan ke pondok pusat untuk memindahkan lagi abang haki yang darinya sudah masuk di bagian blitar ini mau harus dan dipindahkan ke gersik ya semoga aja gak ada halangan dan ini di malamnya abang haki seperti biasa dia tuh langsung nyobain sepeda-sepedanya dan langsung jalan-jalan namanya juga anak-anak ya gak tau dia itu capeknya gimana oke sekian aja video dari aku sampai jumpa di video selanjutnya semoga abang haki dimudahkan untuk masuk lagi ke gersik dan semoga gak ada halangan lainnya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lo lo gak bahaya tak lo lo gak bahaya tak